Sampai akhirnya Menjadi satu hal dalam diri saya adalah Ilmu yang mahal dari ayah saya Itu ilmu yakin Mohmomet Yang sering orang dengar Habib Novel Pake ilmu mohmomet, mohmomet Itu saya dapet dari ayah, ayah saya Ini saya mau cerita nih Yang tadi rahasia sudah terungkap ya Habib Novel sempat ngomong Ini caro ini kapan suki Kan begitu ya Kau gak, gak tau ya Subhanallah Saya kan akhirnya Bangun majelis ya Majelis berkembang bangun beli tanah Terus tanah itu dibangun jadi musolat tiga lantai Nah itu gajian tukang Setiap hari Sabtu waktu itu ya Gajian tukang setiap hari Sabtu itu sekitar 30 juta Gajian tukang Belum lagi tagian material Puluhan juta Hari Sabtu itu harus ada Nah kalau malam Sabtu pengajian Ajib ya Malam Sabtu pengajian Sabtu harus bayar gaji Gajian Nah itu seringkali Malam Sabtu Gak ada duit Jadi saya ngajar orang-orang itu Wajah saya ceria gitu ya Itu yang mandang Mometnya hilang Sebetulnya yang ngajar lagi Momet juga itu ya Cuman kan saya punya ilmu Mohmomet, Mohmi Mikir Hari Sabtu harus Bayar Hutang sekian puluh Juta Dan karyawan ini Tukang-tukang kan butuh duit Untuk keluarganya Jadi gak mungkin saya Kemudian karyawan Hutang dulu kan gak mungkin Kalau toko material Mungkin masih bisa ditunda seminggu Tapi kalau karyawan gak mungkin Bisa 20 juta 30 juta Nah Saya Jumat malam kan jam 8 Harus ngajar Waktu itu Saya masih tinggal di rumah Ayah dan ibu saya Di sebelah utaranya Majelis Arohullah Jam 8 harus ngajar Tapi jam setengah 8 Saya pulang ke rumah Saya duduk gitu Nah ayah saya Lihat saya itu Namanya bapak ya Bapak Namanya bapak Lihat anaknya itu Walaupun anaknya Wajahnya ceria Langsung ngomong Mikir apa kau Mikir apa kau Saya bilang Gak ada yang tak pikir Gak ada yang tak pikir Padahal ini lagi mikir Ini besok Ini 20-30 juta Ini duitnya dari mana Buat gaji karyawan ini Duitnya dari Dari mana Tapi ayah saya ngomong Kau mikir apa Gak ada yang tak pikir Ayah saya itu gak percaya Langsung ngeluarkan Satu kalimatnya Orang-orang soleh Ikut tak bilyakin Ikut tak bilyakin Hapus semua keraguanmu Dengan keyakinan Ya Allah pasti Akan kasih kamu Rezeki Gak mungkin Gak dapat Pasti dikasih Allah Rezeki Karena bapakmu Tiap malam Gak pernah tidur Doakan kamu Ini keren Sekarang banyak bapak Yang gak tidur Cuma doakan dirinya sendiri Iya Doakan dirinya Sendiri Banyak ibu Yang gak tidur Tapi curhat sama Allah Mencurhatkan suami Gak mikir Bagaimana anak Keturunannya Ini ayah saya bilang Tiap malam Bapakmu tuh gak tidur Itu kalau doa Doakan kamu Artinya doakan saya Doakan Adik-adik saya Doakan kakak saya Didoakan oleh ayah saya Ikut bilyakin Itu saya seperti Ditempeleng Ya pakai gunung Itu Kepala saya Kok masih punya Seakan-akan punya Rasara Ragu Besok nih Bayarnya bagaimana Sejak hari itu saya Semua keraguan saya Hilang Ikut bil Bilyakin Yakin Pokoknya besok Ada Karena tukang itu datang Bawa rezekinya Sendiri Saya cuma ngantarkan Rezekinya itu Tukang Saya tinggal minta Sama Allah Ta'ala Berangkat ngaji Tambah semangat Ya Utang lunas Padahal ganti utang Ya Kemudian begini Insya Allah Yakin Subhanallah Besok Sabtu pagi itu ya Selalu ada solusi Selalu ada solusi Selalu ada Apa namanya Rezeki yang Yang datang Untuk membayar Gajian itu Tukang Dan Alhamdulillah Bangunan pun Terselah Terselahkan Ikut Ta'bil Bilyakin Terselahkan Terselahkan